ya artinya pembatalan yang disebutkan oleh Bapak Presiden itu tujuannya apa hanya untuk, ah udah terlalu rame ini pemberitaannya, udah deh kita bilang batal aja dulu biar aman, biar tenang atau gimana GPP melihat ini ya sebenarnya kan tidak menjurus atau tidak mengatasi masalah yang sebenarnya terjadi ya jadi UKT mahasiswa mahal kan mahasiswa protes karena kemahalan tapi kemudian tahun ini ditindah dulu, gak tahun ini diberlakukan itu hanya sementara saja reaksionis saja ya sebenarnya pertanyaannya adalah yang membuat mahal itu apa menurut kami yang justru masalahnya adalah kebijakan pemerintah yang mengubah PTN-PTN ini menjadi PTN-BH gimana ketika PTN pemerintah melakukan pembiayaan terhadap PTN-PTN ini tapi begitu menjadi PTN-BH pemerintah tidak lagi melakukan pembiayaan terhadap PTN-PTN-BH ini tetapi kemudian PTN-PTN-BH beratkan kepada masyarakat soal perbandingan pembiayaan yang ada di kampus ini nah mau gak mau karena pemerintah sudah tidak lagi membiayai PTN-BH ya otomatis PTN-BH memutangkan pembiayaan yang ada di kampus itu menjadikan UKT sebagai sumber utama pembiayaan yang ada di kampus nah itulah yang menyebabkan kenapa UKT di PTN-BH itu naik